Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam prakarya bareng bulida Teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Di masa pandemi seperti ini, kita harus menjaga daya tahan tubuh kita Dengan berolahraga dan makan makanan yang bernutrisi Teman-teman, prakarya kali ini akan membahas tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman Untuk materi ini nanti akan dibahas menjadi dua bagian Nah yang kali ini, ini merupakan bagian yang pertama Apa saja sih yang akan kita bahas pada video bagian pertama ini Yang pertama adalah pengertian buah segar Yang kedua, karakteristik buah-buahan Dan yang ketiga, kandungan dan manfaat buah-buahan Buah-buahan merupakan menu penting makanan sehari-hari kita Karena buah memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh Secara harfiah, pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan Sudah dapat dikonsumsi secara langsung Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu Karena rasanya sudah beraneka Segar, bentuk dan warnanya menarik Teman-teman, berdasarkan sifatnya Buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan Yaitu, yang pertama berdasarkan musim berbuahnya Nah, berdasarkan musim berbuahnya ini dibagi menjadi dua Yang pertama adalah buah musiman Dan yang kedua, buah sepanjang tahun Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu Pada suatu saat berbuah banyak Nah, kadang-kadang di saat yang lain tidak berbuah Contohnya, durian Mangga Kedondong Duku Dan rambutan Nah, teman-teman Kalau buah sepanjang tahun itu Jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun Tidak tergantung musim yang bisa dinikmati kapan saja Contohnya nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisah, dan lain-lain Teman, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya Buah itu dibagi menjadi dua Yang pertama buah tropis Dan yang kedua adalah buah subtropis Buah tropis itu adalah buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis Dengan suhu sekitar 25 derajat celcius atau lebih Contohnya nih Petang Pepaya Nanas Mangga Buah subtropis itu merupakan buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang Atau di daerah yang mempunyai suudara maksimum 22 derajat celcius Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya Nah teman, kalau berdasarkan proses pematangannya nih Buah itu dibagi dua juga Yang pertama buah klimaterik Dan yang kedua adalah buah non-klimaterik Lalu apa sih buah klimaterik itu? Buah klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah Contohnya nih Pisang Mangga Pepaya Jambu biji Apel Dan sebagainya Sedangkan buah non-klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan Tetapi langsung ke arah pembusukan Contoh Semangka Anggur Jambu Air Dan nanas Nah itu tadi pembahasan tentang karakteristik buah-buahan teman Yuk sekarang kita simak penjelasan tentang kandungan dan manfaat buah-buahan Teman-teman tahu gak sih menurut para ahli setiap buah memiliki kandungan vitamin dan nutrisi lainnya yang sangat bermanfaat Berikut ini kandungan dan manfaat beberapa buah-buahan Yang pertama jambu biji Jambu biji yang nama latinnya adalah pisidium gua java kaya akan kandungan dan manfaat Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk Vitamin C berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah Selain itu jambu biji mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker Kandungan serat yang tinggi mampu memperlancar proses pencernaan Buah yang kedua adalah avokat Buah ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan Kandungan lemak nabatinnya yang tinggi dan tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol Khususnya kolesterol jahat Sehingga berguna untuk mencegah strok, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker Lemak tak jenuh pada avokat juga mengandung jad anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi napsu makan Sehingga tidak menyebabkan seseorang menjadi gemuk Nah, kalau kandungan vitamin A dan E pada buah avokat Sangat baik untuk kesehatan mata dan menghaluskan kulit Menghilangkan kerutan dan membuat kulit tampak lebih mudah Tuh kan teman-teman, jika ingin tetap sehat dan awet muda Konsumsi saja buah avokat secara rutin Biar cantik seperti Lisa atau ganteng seperti Kim Taehyung Buah yang ketiga adalah pepaya Pepaya bahasa latinnya adalah carica pepaya Buah ini sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan Pepaya memiliki kadar potasium, vitamin C, dan vitamin A yang sangat baik Untuk mencegah penyakit flu dan kandungan antioksidannya Mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Buah yang selanjutnya adalah belimbing Bahasa latinnya Averroa carambola Buah ini rasanya manis sekali seperti yang lagi nonton video ini Dan juga segar dan berbentuk bintang jika dipotong Memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar Juga vitamin A, E, dan B kompleks Buah ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan Antara lain meningkatkan daya tahan tubuh Melindungi tubuh dari radikal bebas Belimbing juga dapat menurunkan darah tinggi Belimbing juga bisa mengatasi penyakit batuk Oke teman-teman Sebelum kita akhiri video ini Saya ada satu pertanyaan buat kalian Pertanyaannya adalah Buah Buah apa nih yang paling cocok buat para jomblo? Jawabannya adalah Buah Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa subscribe channel ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video bagian yang kedua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye